musik Muslims Saudara pak Nies, saya hanya lihat kita ditanya soal pendidikan saja di Joshua Tetapi apa yang sebenarnya menjadi target Bapak dengan Jangan pertanda hari ini Bapak mengunjungi SDG Rp 07. Kami akan serius soal pendidikan. Karena Jakarta hari ini, contoh segera yang tadi saya sampaikan, mampu membaca kita saja di anak usia 14. Itu di bawah rangka-rata nasional. Ada data Bapak ya? Iya, namanya Indonesia National System Program. Inap, Anda bisa lihat di website, game di Google. Kita kasih di bawah nasional. Bawah rangka-rata nasional. Padahal Jakarta aksesnya luar biasa pada Bacara. Itu satu komponen saja? Itu harus satu komponen. Bagi kita cari infrastruktur, banyak sekali masalah infrastruktur. Kalau yang ketiga adalah putus sekolah. Kita masuk SDG kira-kira 97% angka APM-nya. SMP 87, SMA tinggal 59. Ini angka yang tidak mencerminkan ibu kota. Kita tidak usah terlalu menengok ke belakang. Mengapa? Sekarang kita mau lihat ke depan. Kami akan mengerjakan, kami akan pastikan pendidikan di Jakarta bukan hanya di atas rata-rata nasional, tapi harus bisa minimal sejajar dengan ibu kota-ibu kota negara-tangga kita. Bapak, PR KJP Plus. Ini akan ada tambahan-tambahan di sana. Apakah dana ini sudah siap dan siap, 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 siap. KJP Plus ini penting. Karena kita akan pastikan KJP Plus ini bisa dieksekusi dengan cepat. Tapi yang tidak kalah penting adalah kualitas. KJP itu memastikan anak bisa sekolah. Tapi butuh sekolah yang penting. Akolah artinya bersekolah bila butuhnya tidak tinggi. Jadi kita harus tingkat persilis di Jakarta ini sekarang butuh. Dan ini akan kita perhatikan serius. Lalu ada sebuah soalan tidak kalah mendasar. Lepuk ada 40% guru akan pensiing dari 4 tahun ke depan. Jadi kalau kita tidak siapkan sekolah-sekolah kita bekerja kosong, kekurangan guru. Ini adalah tantangan kita. Dan hari ini kita jatuhkan untuk mengirimkan pesan selesai. Bahwa Anies, Andi akan menunai janjinya untuk bidang guru. Terima kasih banyak. Gubernur DKI Anies Laswedan menampaikan beberapa hal terkait dengan... Terima kasih banyak. Kita memang jadwalnya masih... Masih proses sincronisasi ya sementara jadwal kita dengan jadwal yang dijamtankan di protokol. Jadi nanti sesudah kita lebih stabil kegiatannya. Seperti kemarin misalnya, sudah ada komitmen lama acaranya. Jadi yang kita sempat berisarakan, ada yang kegiatan-kegiatan kita melangkannya ada. Jadi ini masih dalam proses penyesuaian, terutama berasal kejadwalan. Insya Allah sesudah itu nanti jauh lebih prediksa. Mungkin akan disinkronisasi pertemuan dengan pemerintah pusat tentang reklamasi itu juga akan dijadwalkan. Nanti kita akan jadi begini, kita semua ada satu agenda yang harus ditutaskan dulu, yaitu sidang paripurna istimewa di DPRP. Jadi teman-teman kan tanya, kebijakan ini bagaimana, kebijakan itu bagaimana. Tentu kita semua ada rencana. Tetapi etika di dalam pemerintahan, kami sebagai eksekutif yang baru menjabat, itu harus berbicara di depan DPRP. Kita menghormati perwakilan rakyat, dan kita ingin menyampaikan semua rencana kita di hadapan wakil rakyat. Sesudah sidang paripurna itu dilakukan, baru nanti kita mulai melangkah. Nah sekarang kami masih menunggu. Ya tapi masyarakat sudah menunggu Pak, akan janji-janji Bapak pas kampanye itu salah satunya terkait reklamasi dan penutupan Alexis. Itu gimana Pak, kalau boleh mungkin bisa diterangkan di hadapan media biar masyarakat tahu Pak terkait itu. Ya, insya Allah kami berencana akan bertugas untuk waktu yang bukan 1-2 hari. Jadi kita tunaskan dulu dengan DPRP, sesudah itu baru kemudian langkah-langkah. Kita ingin menghormati perwakil rakyat, dan kita akan bekerja bersama ke depan. Karena itu kita menunggu sekarang, kapan jadwalnya. Begitu jadwal sidang paripurna istimewa ditetapkan, sesudah itu kemudian langsung langkah-langkah kerja kita bisa kita umumkan ke publik. Karena musim hujan ini tidak menunggu Pak Andis, musim hujan tidak bisa menunggu, kayaknya bentar lagi kita harus menghadapi bandir. Mungkin ada hal teknis yang bisa Bapak sampaikan. Kalau proses internal kita jalan terus. Jadi inspeksi juga kita akan jalan, kita akan lihat. Tapi yang menyangkut polisi-polisi yang mendasar, seperti misalnya reklamasi, nanti kita lakukan sesudah kita sampaikan kepada DPR. Tapi kan pemerintah pusat sendiri sudah akan mulai membangun pulau itu lagi Pak. Dan pengembang juga sudah mulai mempersiapkan terkait dengan pembiayaan, bahkan alat-alat beratnya pun sudah akan dikembalikan ke sana. Itu tidak bisa menunggu Pak, masyarakat di Muara Baru tidak bisa menunggu sampai Bapak rapat paripurna. Nah untuk aturan kebijakan dan sebagainya itu, Bapak mau ketemu sama Pak Jokowi dan Pak Luhut, kapan Pak untuk membicarakan hal ini? Ya, pokoknya kita tutaskan dulu sama DPR-nya. Sebenarnya itu menunggu-mulangkan. Pak pakai program Anisandi yang rancam tidak masuk APBDP 2017, Pak apakah memang Anisandi akan membuat yang supaya itu bisa mengubur nanti? Sebagian memang tidak bisa karena kendala waktu. Jadi yang bisa kita akan masukkan, tim sinkronisasi kemarin juga sudah mengitarakannya. Jadi kita sudah melihat hal-hal mana yang memang tidak mungkin di 2017. Contohnya Bapak yang mungkin tidak disana? Banyak, apalagi yang menyangkut pendidikan kesehatan banyak yang harus dilakukannya, siklusnya beda. Yang tidak bisa dilakukan sekarang, meskipun kita ingin langsung terlihat. Ya, cukup. Pada saat ini menanggung, saya menanggung ya. Jadi apabila ada, dan safety itu nomor satu, keselamatan nomor satu. Kalau tidak selamat, urusannya jadi panjang. Dan salah satu hal yang kemarin kita bicarakan juga, jadwal proyek itu harus dimonitor dengan baik. Kalau jadwal proyek itu sempat tertunda, sesudah itu kemudian dikebut untuk menutup keterlambatan kemarin, maka ketika ada percepatan seperti itu, potensi keteledoran meningkat. Potensi, belum tentu. Tapi begitu ada potensi keteledoran, maka biasanya satu-satu faktor pertama yang kena adalah soal keselamatan. Kalau tidak, apa yang memanggil pihak yang bertanggung jawab diandatapas, Pak? Pak, soal pidakko, Bapak yang dilaporkan, ya. Iya, Pak, ada takang misi. Ada tanggapan, mungkin, Pak. Kalau ketemu dengan Pak Ahok, Pak, kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Cukup, cukup. Nanti kita ngobrol lagi. Ini adalah lembaga internasional mengetahkan tingkat keamanan di DKI Jakarta secara internasional cukup rendah, Pak. Terada di perintah keselamatan. Kalau perempuan, Pak. Kalau punya tanggapan untuk 5 tahun ke depan soal keamanan. Itu bagian dari yang kemarin kita janjikan sama-sama. Kita ingin Jakarta aman dan bukan hanya pemerintah menambah. Tetapi kita harus menggerakkan seluruh warga untuk terlibat di dalam menjaga lingkungan. Sehingga rasa aman itu hadir bukan karena ada petugas keamanan. Rasa aman itu hadir karena seluruh warga terlibat dalam mengamankan. Saya salat dulu ya. Kalau untuk ketemu dengan gubernur yang lama, Pak. Tanya kan menjanjikan untuk ketemu dengan gubernur-gubernur. Tadi sekarang kita panggil semua yang bertanggung jawab atas 6 proyek yang segera-segera berlangsung. Tadi sekarang kita panggil semua yang bertanggung jawab atas 6 proyek yang segera-segera berlangsung. Tadi sekarang kita panggil semua yang bertanggung jawab atas 6 proyek yang segera-segera berlangsung. Dari, saya iplayan terlibat dengan использokan dalam bangunan, Bagi bukan bangunan sekolah denganثر secara-segera berlangsung. Bangunan saya pemیک orang yang bertanggung jawab atas 7 proyek yang diapa. LmaanRPG serta環 bersendira, Kita ini semua proyek itu selesai sesuai renang-renang, karena tahun agar ini adalah tahun 2016-2017. Kalau tidak selesai, kita akan memenuhi renang-renang, karena itu saya sampaikan pada sebetulnya, dan ini perintah review semuanya. Saya meminta Pali Mabat dari Jumat pagi, dan ada dokumen tertulis dari mereka tentang bagaimana akan mempercepat prosesnya. Kenapa saya anggap benar-benar itu mempercepat? Karena enam proyek yang sedang dibangun itu dibangun bersama, sehingga menimbulkan kemacertan luar biasa. Dan kita tidak ingin warga Jakarta memiliki tambahan masalah dengan kemacertan luar biasa. Dan apalagi ketika semua disini akan mempercepatkan persamaan. Jadi, untuk tadi saya panggil semua ini kolam yang paling, termasuk pihak yang bekerja buat masalah ini. Dan Jumat pagi, jadi saya katakan, saya tutup di sini. Saya minta semua perencanaan dan pertempatan dibicarakan saat ini juga. Saya pergi mempercepatkan ruangan, supaya Bapak-Bapak itu bisa meneruskan diskusi. Dan saya minta semua yang selesai, paling lambatnya. Dibangkang itu tidak akan memiliki rencana percepatan. Intinya adalah keterlambatan di rumahnya sudah terlanjutan. Jadi, harus dikompensasi dengan kecepatan yang lebih tinggi sekarang. Rata-rata selesai sekitar 60-67. Sekitar 62 persen atau 32 persen. Sekarang waktu yang bertinggal hanya tinggal bulan November dan Desember. Dan proyek ini sudah jalan sejak bulan berbiasa September 2020. Jadi, nah itu yang bisa saya bagi dengan teman-teman. Jadi, yang lima proyeknya itu juga tersebut? Ya, kan kemarin saya bilang satu itu. Ternyata lima yang lain dalam mencoba kendalanya. Nah, itu sebabnya. Tadi mereka tunjukkan kendalanya soal koordinasi. Ada yang harus koordinasi dengan PGN, ada yang harus koordinasi soal air, ada yang harus koordinasi dengan PT Dewa Takabi. Dan itu semua ya rupanya koordinasi yang tidak benar dengan baik. Yang harusnya sudah dikindah, salurannya belum dikindah. Kabelnya yang harusnya sudah dikeser, belum dikeser. Izin untuk melewati kereta yang harusnya sudah keluar, belum keluar. Jadi, hal-hal yang sebetulnya pasti ada dalam perencanaan. Cuman tidak diikuti dengan tetip dengan baik. Akhirnya ngelor. Dan ngelor begini kan di luar kontrol penda itu. Yang terkait dengan pihak lain. Beli lagi kejar dari awal, pasti. PT Dewa Takabi pasti. Pasti akan cukup. Pak Ingel, Bapak 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 Ingel? Nanti saya akal rendah. Itu setelah yang telatih, takkan seberapa di dilatih? Kalau di dalam kontrak, semua selesai 15-16. Tapi dilatih itu mereka di dalam kelapa itu telatih sampai kata? Belatih. 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 Mereka menemukan pada saya rencana di awal seperti apa. Lalu saya melihat status hari ini. Jadi rencana ketika proyek ini dimulai kan pasti ada perencanaan ya bukan? Tunjukkan rencanaan ini, tunjukkan realisasinya, bagaimana bercepat, agar bisa selesai. Lalu coklatan itu jauh? Maka itu saya minta hari Coklat Pagi paling lambat. Jadi teman besok itu waktu untuk semuanya selesai. Karena mereka harus berasih dengan... Itu seharusnya. Bapak, ketua DPRD. Penyelapan anggaran janggar ini di Kalimantan. Ya, itu kita baru tadi berbisarakan. Insyaallah besok akan... Thank you. Bapak, ketua DPRD. Tapi tema ketemuannya bukan soal itu. Bapak, ketua DPRD menyebut sidang paripurna tidak akan diterangkan. Pak Mana tidak panis? Kalau Bapak juga nanti ya Pak. DPRD. DPRD. Panis terkait dapuakwarin kalau harus ketua. Kabung akwarin kalau harus ketua. Oke itu aja dulu hari ini. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.